Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal segenceng nang reaktifasi opat jalur kereta di Jawa Barat Nyeta Bandung, Ciwidei, Banjar, Pengandaran, Cibatu, Garut, Turtaran, Cekek, Tanjung, Sari Eta jalur anu opatnya di erong penting pikir transportasi bohjalma, bohbarang Pihak dinas perhubungan UG bakal makedai rel titinggal walanda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bogakarap nge-reaktifasi jalur kereta warisan walanda Eta jalur teh di antara Nacianjur Padalarang anu panjang rute nao 44 km Sarta jalur ranca ekik Tanjung Sari sepanjang 11 km Anu bakal nyambung ke pengaunan jalur kereta nge-jug-jug ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka Dinanas naseta reaktifasi jalur teh di nararaga Ngarojong sektor pariwisata Kucara nyayagakan aksesibilitas nge-jug-jug kalalewak pariwisata di Wawangkon, Jawa Barat, Tebeh, Kidul Lian tiata jalur anu dua rancang na jalur Cibatu, Cikajang, Garut sepanjang 47 km Banjar, Pangandaran, Cijulang sepanjang 82 km Turta Bandung-Ciwidei sepanjang tilu 47 km oge bakal direaktifasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Deddy Taufik Netelaken Jalur Pangandaran Panggampang na direaktifasi Dumeh kakara seetik rel anu diadegan wangunan ke warga Hari di jalur Bandung-Ciwidei butuh sosialisasi lewi mayeng Dumeh rea paimahan warga anu ngadeg di eta jalur rel kareta Bukituna Gubernur Bogara Rancang bakal neangan bongbolongan Kawas mindahkan warga ke rumah susun Mungkin ada di lapangan ya ada beberapa yang memang tubuh jalannya sudah alif fungsi Tapi mudah-mudahan kita melakukan social engineeringnya ya Sehingga nanti misalkan harus dilakukan pemindahan warga di sekitar situ Dan kemudian juga arahan Bapak Gubernur juga Selain stasiun-stasiun yang ada di Bandung-Ciwidei ini kan ada stasiun-stasiun nantinya Nah ini ada stasiun-stasiun baru yang memang menjadikan TOD Ini dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat di sekitar jalur rel itu Karena intensitas tinggi dari Bandung Selatan menuju kota Bandung ini cukup tinggi Pergerakannya di siang hari cukup tinggi Nah untuk itu perlu ada solusi salah satunya mereaktifasi jalur-jalur kereta Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Deddy Taufik Miharep Eta reaktifasi karetate Bakal ngarojong lalampahan warga Pakidulan Bandung Sangkan Lui Gancang, Nepi, Kapu, Serdaye, Atawa, Sabalikna Deddy Oge ngageing masyarakat anumatuh disabuderen rel karetak mirip PT KAI Sangkan sagancang na pindah Terancang na dina awal tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nartip gen etal lahan Lui yukana wawanangna pihakna bakal ngalakonan kawajiban sosialisasi nartip gen lahan kawarga Ngkena pihak PT KAI anubahka ngungkulan prak-perakan nartip gen satu luina Rezi Tia Prasaja, Bandung TV